Assalamualaikum Ustaz Saya mau nanya Adakah persamaan antara Menikmati kicauan burung Dengan menikmati musik Syukran Menikmati kicauan burung Apakah burung sedang main musik Atau memang burung sudah Begitu suaranya Mungkin kalau Antum bilang Burung haram Demo tuh burung main teh Salah apa gue Kalau ciptakan suara gue begini Itu sudah natural Kalau ciptakan begitu Burung Dengan suaranya yang bagus Cuit 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 Iya Kemudian ketika burung-burung itu Bercuit cuit menjadi sebuah Kok enak banget sih ya Apa burung itu ada niat main musik Sekolah dimana tuh burung Burung gak sekolah Dia bisa jadi Bercuitnya karena tasbih Allah matakan Buah semua yang ada di langit dan bumi Bertasbih Kata Allah Akan tapi kalian tidak paham Tasbihnya mereka Eh udah gitu Kita anggap tuh musik Aduh Gak nyambung banget Iya Nah ini Jadi bedakan antara ini dan itu Itu burung bukan musik Burung memang suaranya sudah seperti itu Iya Kalau kita mengikuti suara burung dengan bersih Nabi SAW melarang kita Bertasabuh dengan binatang Nabi melarang kita menyerupai Tujuh Tasabuh itu gak boleh Pada tujuh Yang pertama menyerupai orang kafir Yang kedua menyerupai setan Yang ketiga menyerupai apa Hah Orang fasik Yang keempat menyerupai binatang Yang kelima menyerupai orang Arab badui Yang keenam menyerupai Lawan jenis Yang ketujuh menyerupai Apa tuh Yang tujuh apa ya Lupai Iya Nabi melarang kita menyerupai binatang Makanya kan kata nabi apa Apabila kalian sujud Janganlah kalian sujud Seperti sujudnya bintang buas Dihamparkan begini Haram Sekarang antum bersihul Seperti siulnya Burung Menyerupai binatang Suara antum Dengan baca akuran Lebih baik daripada bersihul Mas gak paham bersihul Suci Ada akwat Nah apalagi itu Maka dari itu Kita sebagai manusia Ingat lebih terhormat Daripada binatang Maka kita sebagai manusia Jangan menyerupai perbuatan Binatang Untuk hukum siulnya sendiri Ada Itu kan Allah menyebutkan tentang Kebiasaan masyarakat jahiliah Tidaklah solat mereka Di sisi kaabah Kecuali Bertepuk tangan dan bersihul Ini Allah menyebutkan tentang Perangai jahiliah Maka dari itulah Bertepuk tangan dan bersihul Termasuk perangai jahiliah Yang harus kita tinggalin Kecuali wanita Dalam solat Ini pun juga Tepuk tangannya begini Bukan begini Tapi begini Makanya Di zaman nabi Kalau mereka melihat Para sahabat Sudang Balap kuda Atau Makanya Kata Syekhbakar Abu Zaid Kesalahan besar Kau muslimin Bertepuk tangan Itu termasuk perangai jahiliah Tidak boleh Kita meniru mereka Ia Ia